Pas tiba-tiba sudah dekat, dia langsung menyeongkara kita. Curhat pilu suami di Bengkulu, istri tengah hamil tewas ditabrak truk tronton. Devri Helmi, 35, merupakan suami indah Duisarah, 33, meninggal dunia pasca ditabrak tronton pada Jumat, 7 Desember 2024, malam. Devri Helmi, menceritakan ketika itu dirinya bersama dengan sang istri hendak pergi keluar rumah, karena ingin mengambil barang, tepatnya di daerah pagar dewa. Malam itu mau keluar ke daerah pagar dewa, terus pas mau keluar itu, kami berhenti mau jalan. Ditanjakan, tiba-tiba ada mobil ini dari arah pagar dewa itu melaju dengan kencang. Waktu sudah dekat, mobil itu langsung belok setir ke arah kita dan menabrak saya dan istri, ungkap Devri. Ketika itu, Devri menceritakan jika ia dan istrinya tak bisa mengelak karena lajunya mobil tronton ke arahnya. Kemudian pada saat kejadian, Devri langsung berlari untuk melihat kondisi anak-anaknya yang sedang berada di dalam kamar, tepat di mana mobil itu menghatam kamar bagian depan rumahnya. Habis kejadian itu, saya langsung bangun untuk melihat anak-anak, ketika dicari yang satu Alhamdulillah Sudis diselamatkan, dan yang satu lagi ada di bawah kolong truk, dengan keadaan terlilit oleh selimut, terangnya. Dari kejadian tersebut, Devri saat ini mengalami luka di bagian kepala, luka patah pada bagian tangan sebelah kiri, kepala dijahit, lalu tangan sebelah kiri ini patah, singkatnya. Sedangkan untuk sang istri, meninggal dunia saat tiba di rumah sakit, serta anak keduanya hanya mengalami luka ringan. Truk tronton dengan plat nomor BD 8454 CZ, Pasca Tabrak Rumah Warga, di Jalan Remarta Dinata, Kelurahan Muara 2 RT Juni 02, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu Tewaskan Indah Dwi Sarah, 33, Ibu Hamil, Jumat, 6 Desember 2024, malam belum dievakuasi. Menurut Babin Kamtip Mas Kelurahan Muara 2, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu Bribka Rimel Fasel Deli, saat ini belum dilakukan evaluasi untuk truk tronton tersebut karena melihat kondisi rumah rusak cukup parah. Untuk saat ini, belum ada tindakan evakuasi untuk truk tersebut, mengingat kondisi dari rumah. Kita takutnya akan roboh, jadi masih menunggu, isingkatnya.